Intro Mahkamah Konstitusi memutuskan tidak dapat menerima permohonan perkara perselisian hasil pemilihan kepala daerah Provinsi Bungkulu yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 3 Agus Serin M. Najemudin Imron Rosadi. Demikian diucapkan oleh Ketua MK Anwar Usman didampingi 8 Hakim Konstitusi lainnya di ruang sidang pleno MK pada selasa 16 Februari 2021. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Mahkamah menyatakan dalil-dalil sebagaimana yang disebutkan dalam pokok permohonan sama sekali tidak menguraikan secara jelas oknum KPPS yang terlibat. Pemohon hanya mendalilkan bahwa persoalan tersebut terjadi di 5 kabupaten tanpa menguraikan lebih lanjut secara spesifik tempat terjadinya pelanggaran dimaksud dan rincian jumlah eksodus pemilih yang terdapat pada setiap kabupaten. Selain itu pemohon tidak pula menjelaskan keterkaitan eksodus pemilih tersebut dengan perolehan suara pasangan calon. Selain itu pemohon juga tidak memiliki kedudukan hukum dikarenakan selisih suara dalam pilkada Provinsi Bengkulu tahun 2020 melebihi batas yang telah ditentukan peraturan penundang-undangan yakni 14,76 persen sehingga permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalam sidang pendahuluan yang digelar pada 27 Januari 2021, Agus Rin M. Najamudin Imran Roshadi mengatakan adanya hilang suara pemohon dinikarenakan adanya eksodus pemilih yang bersifat terstruktur sistematis dan masif yang dilakukan oleh pasangan calon nomor 2 yang diperkirakan sebesar 100 ribu suara sehingga merugikan perolehan suara pemohon dengan melibatkan oknum KPPS di sejumlah 5 kabupaten yaitu Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Seluma, Kabupaten Bengkulu Selatan, dan Kabupaten Kaur. Selain itu, adanya instruksi untuk merusak surat suara pasangan calon nomor 3 yang dilakukan oleh oknum KPPS atas perintah orang yang tidak dikenal sehingga menyebabkan suara tidak sah pasangan calon nomor 3 mencapai 65 ribu suara. Panji Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan.